mengarah kepada soal yang memerlukan penarahan itu adalah mengarah kepada soal urayan dibiasakan urayan esai itu adalah ruang yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinovasi berkreativitas yang dituangkan dalam bentuk tulisan coba Bapak Ibu di masa pandemi ini membuat soal itu harusnya adalah bagaimana caranya soal dikerjakan oleh siswa dimana siswa itu kita hilangkan prasangka semua ayo silahkan buka buku buka internet tanya ke sumber belajar nah itu baru soal Bu Bagaimana caranya Bapak Ibu menciptakan soal jawabannya berdasarkan pengetahuan dia tetapi dia boleh buka buku boleh buka internet boleh nanya kepada sumber tetapi dia karya dia nah inilah yang sebetulnya inovasi yang ketiga kesulitan juga di alami siswa pada memerlukan pengolahan informasi jadi informasi ini tidak mampu mengarah kepada mengevaluasi apalagi refleksi tetapi hanya sebatas apa itu paham ya paham informasi gitu sehingga informasi-informasi itu tidak diratamu tidak diolah sebagai bahan untuk mengetahkan masalah kan kemudian kesulitan ketika masalah sesuatu yang baru nah ciri-ciri soal pisah itu adalah selalu kebaruan maka disini saya katakan tidak bisa di-drill maksudnya men-drill soal itu nggak bisa men-drill kecilan suaranya mencari jarak itu adalah pas di jamin keluar ini-ini gitu itu men-drill gitu nah sekarang yang di-drill bukan soalnya tetapi drill berpikir kritisnya gitu berpikir kritis harus di-drill terus-menerus nah terus unggul bila jawaban telah tersedia Pak Tekna sekarang kalau gitu jangan terbatas kepada pilihan ganda jadi Bapak-Ibu coba kombinasikan ada pilihan ganda ada pilihan ganda komplek ada menjodohkan itu sama-sama itu sejenis ini soalnya soalnya satu jenis namanya karena besarnya itu kan ada objektif ada non-objektif kalau objektif itu ada PG ada PG komplek nah ini ini harus dibiasakan dibiasakan dalam satu proses pembelajaran nah lalu literasi membaca nanti ada tiga konten yang akan menjadi harus dimiliki oleh siswa itu bagaimanakah mengungkapkan kembali ya seperti tadi saya katakan Pak Hasan ini bagus ini dia bisa mengungkapkan kembali informasi yang saya berikan tadi nah ini tanda bahwa sudah sudah tahu sudah paham gitu itu literasinya bagus nah sekarang bagaimanakah dari informasi itu ada lalu bagaimanakah mengevaluasi merefleksi nah sehingga sikap apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah dalam bahwa ini Bapak-Ibu guru ini kira-kira ya saya berpendapat begini karena akan mengukur kompetensi kecakapan hidup yang merupakan nasib belajar murid ini beragam mata pelajaran maka satuan pendidikan diharapkan menunjukkan proses pembelajaran yang mendorong terbangunnya kompetensi serta karakter murid yang kedua kebersanakan itu tidak melalui proses drilling soal-soal jangan lupa yang sekarang yang dirilling itu bukan soalnya tetapi mendorong itu adalah berpikir kritisnya ketika berpikir itu sudah terbiasa maka saya akan otomatis secara spontan maksud saya gini Bu Ibu itu biasanya habis nyuci setrika aduh setrika itu ada baju yang digantung gitu kan Bu atau dilempit ketika digantung maka Bu Mila pasti akan mengelompokkan oh ini baju untuk formal oh ini baju untuk kegiatan ini kegiatan-kegiatan ini nah kemudian ada dua orang nih ada dua orang dua orang yang satu adalah tidak biasa menyetrika tidak bisa menyimpan kemudian yang satu biasa menyetrika biasa menyimpan ketika Bu Mila diminta oleh suaminya Bu Mila tolong ambilkan pakaian saya untuk pesta kita supaya berdua yang supaya serasi Bu Mila pasti dia apa karena dia udah terbiasa berpikir kritis dia akan cepat ngambilnya tetapi orang yang tidak terbiasa dia mikir aduh gimana ya kelabakan gitu loh jadi artinya bahwa berpikir kritis itu bisa didril bisa dilatih gitu loh jadi jangan sampai punya persepsi yang namanya berpikir kritis itu hanya untuk orang kaya orang pinter orang kota saya punya pengalaman seperti itu banyak yang bertambahnya ini hot ini contohnya ada sementetuk orang kaya orang pinter orang pinter katanya gitu jadi semuanya bisa nah terus nah ini Bapak Ibu sekarang kepada muaranya guru sebaiknya mengenalkan 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 dan membiasakan murid pada beragam soal AKM oleh semua mapel dalam dalam pembelajaran dalam proses pembelajaran nah diharapkan menjadi budaya dalam berpikir kritis dalam pemecahan masalah berkomunikasi dan bergotong royang kreatifitas dan inovasi nah pengembangan model soal merujuk kepada aspek-aspek literasi membaca dan numerasi kenapa nah ini 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 saya membacakan ini kenapa bahwa pengembangan model soal itu merujuk pada aspek-aspek literasi membaca dan numerasi kenapa karena AKM itu saya katakan beda dengan UN UN itu diberikan kisi-kisi AKM itu tidak diberikan kisi-kisi nah kisi-kisinya apa ini 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 jadi ini Bapak Ibu merujuk aja ke sini nah ini gitu ya jadi literasi membaca literasi numerasi itu adalah tiga aspek konten proses kognitif konteks nah ini yang dipegang gitu loh dan ini semakin leluasa Ibu mau bermain soal tentang bilangan ini adalah bukan tugas arah guru-guru matematik guru agama pun ketika dia seorang orang tua punya warisan sejumlah ini ketika diuangkan atau dalam bentuk warisan ini dibagi-bagi itu sedang bermain bilangan gitu ya jadi semuanya silahkan bermain dengan bermain dengan geometri berbayangkan dengan data yang tidak yang ketidakpastian kemudian ajabah dan yang lupa baik membaca kita literasi ataupun numerasi itu adalah tingkatan berpikirnya adalah disini ada pemahaman aplikasi dan penaraan itu harus tidak boleh soal itu sulit semua mudah semua apalagi yang benar yang mana adus ada adanya satu keseimbangan ya harus ada keseimbangan antara pemahaman aplikasi dan penaraan nah ini Bapak Ibu jadi rujukannya kisi-kisi itu mana ini ini kisi-kisinya gitu bukan kisi-kisi yang selama ini ada UNBK ataupun USBN jadi Bapak Ibu tidak pernah akan mendapatkan kisi-kisi seperti dulu nah sekarang bagaimana merancang bentuk bentuk ini inilah yang harus dilatih Bapak Ibu inilah yang harus dilatih ini ini pelatihan seperti workshop ataupun house training itu supaya Bapak Ibu tahu bisa nah kalau kita melihat dari soal visa itu karakterisinya kan soal visa itu kan soal yang mengangkat masalah konteks yang sifat kebaruan memerlukan penalaran tinggi maka inilah kami sejak tahun 2016 memperkenalkan namanya higher order thinking skill jadi mirip jadi hot itu juga sebagai kiblatnya adalah soal-soal kepada kalau Bapak Ibu ingat bisa maka ingatlah hot hot inilah yang menggambarkan soal yang akan dibuangkan di dalam asismen kompetensi minimal jadi hot itu apa? hot adalah kemampuan berpikir dimana tingkatan berpikirnya itu adalah minimal se-empat kemudian berikutnya se-lima se-enam atau mengevalusi sampai mengkrit mencipta ya gitu nah apa ciri utama hot? minimal itu tiga tidak boleh kurang minimal itu tiga ciri hot itu yang pertama adanya pemecahan masalah maksudnya ada ini ada masalah dulu nih masalah apa? masalah itu maksudnya masalah konteks masalah kehidupan sehari-hari nah maka hot itu ya sama dengan pisah kan jadi pisah itu selalu mengangkat masalah konteks masalah dunia nyata nah hot juga sama mengangkat masalah konteks masalah dunia nyata ya jadi jangan sampai guru matematika menanyakan berapakah apa namanya itu harga X dan Y dari 2 X min Y sama dengan 7 dan X min Y sama dengan 8 nah itu tuh itu bukan mengajarkan tentang hot bukan mengajarkan berpikir-pikir tapi sedang menanamkan atau sedang mengajarkan teori konsep bagaimana cara menjelaskan sistem persama linear jadi belum ada kaitannya dengan masalah konteks jadi mengangkat masalah kehidupan sehari yang merupakan masalah untuk masalah ini untuk kita pecahkan pemecahnya ini apa? pemecahnya itu adalah menggunakan teori konsep yang pernah diperoleh ini namanya transfer jadi transfer ini pengetahuan kognitif kemudian pengetahuan itu digunakan nah menggunakan pengetahuan ini memerlukan satu proses memerlukan satu tahapan memerlukan satu kajian memerlukan satu analisis memerlukan satu mengklasifikasi dan seterusnya yang akhirnya menyimpulkan nah ini namanya berpikir kritis jadi adanya pemecahan masalah terjadi satu transfer transfer ini maksudnya transfer pengetahuan kemudian penyelesaiannya memerlukan penalaran berpikir itu ciri-ciri hot inilah teori kaji yang kami dapatkan menurunkan dari konsep-konsep bisa nah terus berikutnya lagi akhirnya ini Bapak Ibu nanti ketika mau membuat soal nah ciri-ciri soal PISA itu adalah ciri-ciri soal hot itu adalah dia membuat stimulus jadi stimulusnya mana? stimulus yang menarik stimulus yang kontek stimulus yang mengangkat masalah dunia nyata kalau begitu yang trending topic contoh trending topic sekarang ini sekadang masa pandemik bagaimana dihubungkan dari agama bagaimana dihubungkan matematik dihubungkan dari seni budaya dan seterusnya jadi menarik mengangkat masalah konteks inilah yang menggambar kemudian soal mengukur level penalaran itu minima C4, C5, dan C6 jawabannya itu tersirat pada stimulus lalu sifatnya kebaruan Bapak Ibu jangan sampai membuat soal yang sudah ada tinggal mengganti angka itu perilaku Un itu perilaku Un yang dulu jadi ada soal ini ada cerita ada angka-angka cuma mengganti angka gitu ini namanya berperilaku Un jadi itu sedang mendril soal itu sedang mendril soal itu nah sekarang bagaimana ternyata tidak mudah membuat satu kebaruan nah tetapi ketika kita dilatih terus menerus didril saya meyakini bahwa semua pasti akan bisa lalu bentuknya silahkan PG komplek kemudian isian singkat jawaban singkat urain dan seterusnya dibiasakan jangan sampai bentuk satu bentuk soal jangan sampai pilih G semua jangan menjodohkan semua dilakukan yang pariatif yang pariatif supaya meyakinkan bahwa anak ini diuji dengan berbagai macam bentuk itu bisa nah terus berikutnya lagi nah ini contoh soalnya Bapak Ibu saya ambilkan contoh ini sebelumnya sebelum AKM saya ambilkan survei dulu survei karakter Bapak Ibu kalau melihat dari soal seperti gini ya ini saya memberikan satu ini ini gambaran saja gambaran ketika praktek keterampilan pelajaran prakari dan kewidasaan PKWU di sekolah Intan mendapat tugas kelompok membuat kue kering setelah beberapa percobaan kue yang dibuat selalu hangus sedangkan kue harus dikumpulkan di akhir pelajaran waktu tersisa 30 menit lagi apa yang sebaiknya Intan lakukan satu mengumpulkan kue kering yang telah dibuat karena merasa sisa waktu kurang dua bertanya kepada guru penyebab kue selalu hangus dan segera memperbaikinya tiga atau C tetap membuat kue sampai batas waktu meskipun hasilnya kurang sempurna terus bisa juga merasa gagal menyelesaikan tugas kelompok dalam waktu yang disediakan ini mau jawaban apa saja bebas tidak ada yang salah silahkan gitu jadi soal seperti ini Bapak Ibu itu tidak bisa menggiring tidak bisa mendril cuman ketika jawab ini nah jadi persoalan adalah ketika ampamanya dari seluruh siswa sejumlah 45 di SMA Islam Al-Hajar 45 menjawab C semua itu yang membuat berarti ini ada perilaku hal apa yang membuat dia itu bahwa ini tanda-tanda bahwa anak ini disiplin konsisten dengan peraturan seperti itu jadi ini yang saya buat dengan model serupai karakter terus yang kedua seperti gini melatih melatih adalah pengurus osis di sekolahnya dalam rangka menyusun laporan tahunan ia mendapatkan banyak masukan perbaikan dari pembina osis sehingga harus mencetak ulang di lain pihak kebijakan kepala sekolah yang baru mewajibkan siswa dan guru untuk mengurangkan pengeluaran kertas apa penjawabnya melatih dan tim sekolah menyerahkan laporan kepada pembina osis menggunakan kertas bekas dengan menjelaskan alasannya dan seterusnya ini pun tidak ada yang salah ketika dia jawab A, B, C, dan T tetapi A, B, C, D itu punya satu kriteria punya makna punya makna apa yang dimaksud ketika jawaban A itu ketika jawaban B itu begitu juga yang ini begitu juga yang lain jadi ketika diberikan pertanyaan ini yang bebas si A senang dengan kesenian dia ingin kuliah memilih jurusan seni tetapi ibunya menyuruhnya memilih kedokteran apa yang harus dilakukan si A? ini kan kebiasaan yang kita dapatkan di sekolah kan Bapak Ibu? walaupun itu jawabannya berbeda-beda jadi kesimpulan saya adalah bahwa surpai karakter itu tidak mengenal jawaban salah semuanya benar nanti akan dipekatkan dilakukan pelaku dominan apa yang dilakukan jadi kalau memang tidak ada yang salah maka Bapak Ibu jangan mengiring apalagi men-drill soal supaya untuk menjawab ini tidak bisa jadi tidak bisa mengiring anak untuk menjawab sesuatu karena tidak mengenal salah jawabannya itu benar kalau mau mengenal salah benar nah baru kita mencari yang benar karena ini benar semua buat apa? oleh karena itu diharapkan bahwa karakter ini adalah siswa memberikan respon apa adanya utuh tadi ada yang bertanya ke mana supaya pertanyaannya sederhana tetapi holistik nah ini yang dimaksud supaya data dan informasi ini diperoleh secara utuh sehingga bisa menggambarkan iklim yang ada di sekolah nah berikutnya Bapak Ibu nah sekarang bagaimana karena dengan soal AKM berkaitan dengan soal AKM maka saya mekan contoh begini ya ini adalah soal AKM yang berkaitan dengan yang saya tawarkan disini nih nah ini bilangan numerasi tentang bilangan ya bagaimana untuk soalnya ke bilangan seperti ini nah bilangan selama ini adalah paling kalau di dalam matematika itu ya mamanya kalau di SMP itu mamanya berapakah 50% dari 70% itu kan sedang mengajarkan konsep sebenarnya tetapi tidak ada masalah konteks ini ketika masalah konteks ini dibawa seperti ini kira-kira jadi dibuatkan sedemikian rupa menjelang akhir tahun beberapa toko memberikan diskon yang variasi kenapa Bapak Ibu mengambil di akhir tahun faktanya di akhir tahun sering diskon nggak gitu kan ya maka selalu di akhir tahun itu selalu identik dengan toko-toko ataupun pabrik-pabrik itu adalah karena dia stok barangnya mempunyai kelebihan dan sebagainya ini nah ini juga sama toko A diskonnya 50% plus 20% sering kan kita melihat seperti ini kan Bapak Ibu ya toko B 10% plus 20% diskonnya 40% plus 10% nah dan seterusnya beli 2 gratis 1 wah itu udah biasa jadi masalah-masalah yang biasa dilakukan dialami itulah yang dianggap ketika dia menemukan itulah dia terinspirasi dibuatkan soal gitu nah apa yang dimaksud dengan 50% plus 20% 30% ini penjelasannya nah sekarang bagaimana pertanyaannya nah pertanyaannya seperti gini perhatikan diskon yang diberikan oleh beberapa toko di atas klik benar atau salah pada setiap pengenang ini contohnya benar-salah besar diskon toko B sama dengan diskon di toko C benar apa salah B dan C sepintas ini 30 ditambah 20 seolah 30% ditambah 20 jadi 50% ini adalah 40% sama-sama 50% sepintas maka dia akan jawab benar ini tentang bilangan kan Bapak Ibu hanya bilangan sederhana tetapi bilangan itu konsepnya digunakan untuk menyelesaikan masalah ya nah nanti bisa dihitung ya Bapak Ibu caranya adalah anggap saja mamanya harga barang itu berapa lalu menggunakan ini bagi berapa ini berapa mana yang apakah sama apa beda kan tetapi sepintas di tulisan promo ini adalah sama karena 30 tambah 20 itu 50 40 tambah 10 juga 50 kan yang kedua barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko E dibandingkan dengan toko C dengan cara yang sama lebih menguntungkan bagi pelanggan berbelanja barang senilai 50 ribu di toko E dibandingkan dengan toko B nah ini sudah diaplikasikan kemudian soal lagi didesain lagi ini hanya iya atau tidak biasanya kalau pertanyaan itu adalah iya atau tidak lalu dibarengi dengan jelaskan Bapak Ibu upayakan kalau mau minta penjelasan diawali dulu dengan iya dan tidak pertanyaannya contoh ini Benny membeli uang 100 ribu dia ingin membeli kemeja di toko E seharga 200 ribu ternyata kemejanya sudah tidak tersedia di toko E teman Benny memberi informasi bahwa kemeja yang Benny inginkan dijual juga di toko F dengan harga yang sama apakah Benny dapat membeli kemeja yang diinginkannya dari toko F jelaskan alasanmu ya atau tidak lalu jelaskan sekarang Bapak Ibu sering gak membuat soal seperti ini soal ini bisa buka buku enggak? boleh 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 enggak ada kok di toko, enggak di buku di internet enggak bakalan ketemu, enggak ada gitu karena apa ini adalah kebaruan terus dia menjawabnya juga tidak perlu kakulator yang canggih dan ini adalah anak-anak itu hanya diberikan teori, bagaimanakah bilangan ini jumlakan, bagaimanakah persentase, bagaimanakah dalam bentuk bilangan bulat dan ini adalah bukan hanya guru matematik yang harus bisa menjawab ini semua orang sekarang siapa yang tidak pernah menemukan ini lalu tidak menghitung jadi ini betul-betul basic tentang bilangan dihubungkan dengan mata pelajarannya nah inilah kira-kira yang disebut dengan soal AKM tentang numerasi tentang bilangan berikutnya lagi nah ini nih tentang literasi literasi usahakan bukan karangan sendiri, bukan buatan sendiri, tetapi mengutip dari berbagai media mengutip dari berbagai media ini ini mengutip dari sumber di sini kemudian ini adalah tentang literasi teknik informasi tadi kan ada teknik informasi jadi menemukan informasi baik siapa, kapan, dimana, mengapa, bagaimana pada teknik sastra atau teknik informasi kalau ini teknik informasi, bukan teknik sastra jadi ada teknik informasi, ada teknik sastra judulnya pembangkit listrik tenaga bayu ini semuanya dikutip ini anak kalau tidak terbiasa membaca sudah jenuh nih lewat nah tinggal mendesain pertanyaannya kemarin pertanyaannya dari tek tersebut listrik tenaga angin dimanfaatkan untuk kebutuhan apa saja ini satu, klik, 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 klik dan ini adalah pertanyaan yang sederhana biasanya di sini ada yang memahami ada yang mengevaluasi sampai mengkrit jadi ada tingkatan-tingkatan umumnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang mudah jadi menemukan informasi yang kedua ini yang disebut dengan teknik sastra evaluate dan reflect jadi kan ada teknik sastra, ada teknik informasi nah kemudian tingkatan berpikirnya adalah evaluasi dan refleksi nah ini contohnya ini contohnya nah saya minta bantuan saja mamanya siapa yang bisa bantu membaca ini biasanya guru bahasa Indonesia nih pandai membaca Bumilha Bumilha, bahasa Indonesia ya? iya Pak moderatornya bagus bahasanya mau nggak Bumilha bisa bantu? ya ampun ujar seorang wanita enak kan Pak Canya dengarnya aduh Pak kalau Pak Hoji pasti beda Bu oh gitu iya ya Pak iya sama dengan orang dilanjut ya Pak ya ampun ujar seorang wanita dia adalah pembuat keramik yang sering mengunjungi tempat tersebut cendela ini lupa ditutup selama akhir pekan lihat tempat ini menjadi kotor sekali kau boleh bermain-main dengan tanah liat ibu mau mengambillah sorry sorry ibu mau mengambillah pembersih katanya kepada anak gadisnya si gadis kecil itu melihat segumpal tanah liat di dekat cendela wah kebetulan sekali ada tanah liat ini cocok sekali katanya tak lama kemudian si gadis menekan dan meremas-remas si tanah liat menjadi bentuk yang dia inginkan bagi si tanah jari-jari si gadis kecil itu seperti sentuhan lembut yang sangat menyenangkan si gadis terus bekerja sambil berpikir tangannya bergerak membentuk sesuatu si tanah merasakan tangan halus si gadis itu membentuknya menjadi sebuah benda bundar dengan lorong-lorong kosong di tengahnya dengan sejumput tanah sorry dengan sejumput tanah liat dibentuknya pegangan untuk tangan ibu-ibu panggil si gadis kecil itu aku membuat cangkir wah bagus sekali ujar ibunya simpan saja di dalam rak nanti kita bakar di dalam tungku kau dapat mengecatnya dengan warna kesukaanmu tak lama kemudian si cangkir kecil itu telah siap dibawa ke rumahnya yang baru sekarang ia tinggal di rak dapur berdekatan dengan cangkir-cangkir lainnya eh sorry mana sih berdekatan dengan cangkir-cangkir lainnya piring serta pelaratan dapur mereka tampak berbeda satu dan lainnya beberapa cangkir itu ada yang sangat indah si gadis kecil adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini jelaskan mengapa dia penting dalam semua kejadian cerita itu di buku tuh nyontek tapi saya sama suaranya bu Mila jadinya terhipnotis gitu jadi semakin termotivasi untuk menjawab gitu bisa dikepulangkan jawabannya ayo dijawab Pak Sarif sekarang bayangkan kalau dia tidak punya kemampuan literasi mana bisa menjawab kan bagaimanakah dia ketika dia tidak memahami isi bagaimana dia bisa menjawab bagaimanakah dia bisa menjawab secara apa itu refleks refleksi ya yang merupakan tingkatan yang paling tinggi apabila dia tidak bisa menjawab inilah yang saya bilang teksastra ini yang akan dihadapi orang anak itu seperti ini tidak mungkin pertanyaan-pertanyaan tiba-tiba langsung tanpa ada satu jadi memang yang benar tadi kajian bisa anak Indonesia sangat rendah tentang kemampuan membaca itu ya ya ini Bapak Ibu udah males gitu nah disinilah Bapak Ibu kreativitas inovasi itulah dibutuhkan sedemikian rupa dia akan dituangkan dalam bentuk tulisan disini pertanyaan cuman jelaskan mengapa dia penting dalam semua kejadiannya si gadis tadi kan ini kan aktornya dia itu sebagai aktornya kan nah ini contoh ya contoh bagaimana cara menjawab bagaimana cara itu kita kita punya punya teori lagi Bapak Ibu bagaimana cara men-score dari urayan itu ini kan urayan beda gitu ya sedemikian rupa ada satu kata kunci yang harus dibuat oleh si pembuat soal kan ya oke ini sebagai gambaran dulu yang kedua ini namanya numerasi tadi literasi sekarang numerasi jadi soal itu ada literasi numerasi ada literasi ada numerasi ada literasi numerasi ada gabungan ada gabungan tidak ada khusus literasi ada numerasi ada literasi numerasi nah sekarang eh saya sendiri saya matematik saya saja yang buasanya Bu Mila gentian ya nah ini buru matematik aja Pak baik Pak ada matematik disini disana siapa Pak Pak Bunila Pak Bunila ada ya Bunila keren ya Bunila sekolah sekolah itu ya oh Wakakur yang nunjuk Pak Wakakur Pak Bunila Pak mana Bunila Masya Allah Halo Masya Allah Youtuber terbaik oke Bunila silahkan ini mohon izin mohon maaf saya pakai HP tadi Wifi nya mati jadi harus pakai kuota HP oke oke ya silahkan dibaca soalnya Pak iya termasuk jawab juga Bu jawab ya Pak enggak cuma baca aja ya kita akan mengajarkan anak supaya anak bisa berarti gurunya juga harus bisa kan baik Pak baik 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 ya saya mulai ya Pak ya model numerasi waktu dekomposisi setiap material sampah akan mengalami pengurayan material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah nah jadi diperhatikan ada tabel tabel yang pertama tabel waktu dekomposisi sampah organik kolom pertama tentang material organik yang terdiri dari kulit pisang waktu dekomposisinya 6 minggu kulit jeruk waktu dekomposisinya 5 bulan kantong kertas waktu dekomposisinya 8 minggu sisa apel waktu dekomposisinya 2 bulan kertas tisu waktu dekomposisinya 5 minggu kemudian yang di sebelah kanan ada diagram waktu dekomposisi sampah anorganik pada garis yang vertikal itu merupakan waktu atau dalam hitungan tahun kemudian pada garis yang horizontal itu adalah jenis material anorganiknya jadi di diagram yang pertama itu adalah plastik waktu dekomposisinya adalah 400 tahun kemudian diagram yang kedua adalah baja waktu dekomposisinya adalah 100 tahun yang ketiga kaleng aluminium waktu dekomposisinya adalah sekitar 250 tahun terakhir untuk kulit sintetis waktu dekomposisinya adalah 500 tahun ya soalnya dibaca juga Pak iya pertanyaannya saya bacanya bagus kan ya baru stimulus itu iya iya berarti cukup jelas ya Pak untuk stimulusnya ya jelas gila ya kemudian understanding ya sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik namun kurang dari kulit sintetis berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai gitu ya jadi kenapa Pak 375 jawabannya baiklah iya jawabannya adalah 475 iya jadi jawabannya 475 tahun kenapa 475 iya jadi kan di sini dikatakan bahwa popok sekali pakai itu waktu dekomposisinya lebih lama dari plastik gitu ya nah tadi di diagram waktu dekomposisi sampah organik di diagram yang pertama tabel yang pertama batang yang pertama itu kan 400 tahun nah berarti logikanya ya popok itu pasti waktunya lebih lama dari 400 tahun kemudian dikatakan lagi kalimat selanjutnya namun kurang dari kulit sintetis nah kulit sintetis itu kan waktunya 500 tahun logikanya berarti jawabannya adalah diantara 400 sampai 500 tahun diantara pilihan pertama 2 3 4 dan 5 yang memenuhi alasan tadi adalah 475 tahun demikian penjelasan dari ibu Nila Trisnawati ibu tetap tangan tuh luar biasa terima kasih Pak Pak Iwan 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 sekarang ngajar di SMA 48 ya Pak betul betul saya alumni dari situ Pak oh jauh 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 berarti harus peduli alumni ibu gitu iya Pak nanti ke 48 terima kasih Pak oke ya Allah ternyata alumni di tempat saya mengajar juga oke baik Bapak Ibu ini ini cara membacanya mirip seperti demikian tadi jelas bacanya utuh lalu cara berpikir nalarnya juga terarah ya sistematis sehingga menerangkan saya minta supaya menjelaskan kenapa jawabannya itu menjelaskan semua orang saya yakin pasti dia paham gitu itu kita butuh seperti itu nah karena itu inilah Bapak Ibu inilah yang disebut dengan soal numerik tetapi kategorinya kategori ketidakpastian nah gitu kan tadi kan ada yang disebut ketidakpastian kan ini kan bisa 475 bisa 476 kan boleh saja kan lihat kan harganya tidak tidak mutlak tetapi ketika disuruh memilih jawab itu yang ada adalah 475 ini sangat tepat sekali menjelaskan juga sangat sederhana banget mudah dipahami mudah dimengerti saya meyakini ketika menjelaskan kepada anak-anak juga kira-kira tidak jauh seperti itu baik baik nah ini sudah kita sudah punya dua contoh mana apa namanya itu literasi bagaimanakah bentuk numerasi nah saya ambilkan contoh yang lain nah ini masih masih lanjutan soal yang tadi masih soal lanjutan yang tadi ketika ini kan sama tabelnya sama ya tabelnya sama dengan yang tadi kan sama kulit plastik kemudian ini juga plastik nah sekarang tinggal pertanyaannya seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batatan ibu guru tidak menyarankan hal tersebut setuju kah kamu dengan saran ibu guru jelaskan nah ini setuju kah kamu dengan saran ibu guru jelaskan ada yang bisa bantu nggak untuk menjelaskan ini guru kimia juga bisa guru BK juga bisa guru kesenian juga bisa inilah pentingnya literasi makanya literasi itu tidak selamanya dalam tulisan deskripsi bisa grafik bisa tabel bisa gambar ini yang diajarkan oleh guru kita dulu kami di IKIP juga tidak diajarkan begini tahunnya hanya waktu di SMA doang jadi semua orang akan mendapatkan dari bahwa ini betul-betul dasar nah inilah yang disebut dengan orang fisika kimia semua mata pelajaran pasti akan berhadapan dengan statistik ini ketika sudah membuat skripsi membuat tesis nah inilah yang disebut dengan kompetensi dasar bukan kompetensi dasar dalam kurikulum apa nomor itu hasil belajar dasar fundamental dalam hasil belajar gitu tentang literasi dan numerasi nah disinilah Bapak Ibu ekspresi ide gagasan oh dia ketika disini adalah ibu guru tidak menerima disini Bapak menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diajaran Bapak ibu guru tidak menerima hal tersebut nah ini bagus banget soal ibu guru tidak menerima hal tersebut saya setuju dengan pendapat guru itu tidak boleh membuat dia gambarkan dengan menggabungkan dekomposisi sampah organik dan anorganik karena akan bias angkanya tapi akan tidak jelas jadi ya setelah bisa organik-organik biar jelas dekomposinya kalau digabung kan jadi rancu jadi angkanya tidak valid tidak jelas betul sekali benar orang objeknya saja sudah berbeda datanya sudah tahun dan minggu ratusan tahun dengan hari lalu digabungkan jadi kalau digabung berapik nanti coba bayangkan ketika kulit sisa apel itu kan dua bulan ya yang minggu aja mana yang minggu yang paling kecil mana oh kertas tisu kertas tisu lima minggu kemudian kulit itu sekitar 500 tahun lebih lalu kira-kira diantara empat tangan di mana kelihatan nggak itu kan gitu nah oleh karena itu setuju ya tadi seperti bahasan dengan alasan apa yang disampaikan tadi maka disinilah pilih kemudian maka penjelasan itu kalau melihat dari sini tidak panjang lebar sederhana gitu tetapi kontennya masuk inilah tidak pernah akan ditemukan ibu tidak pernah akan dapatkan jawaban di internet browsing internet ya nanya-nanya juga eh nanya dalam arti katak bahwa ada conteng nggak bisa kebaruan terus nah silakan bapak ibu ketika mau mengembangkan dengan mode yang sama dulu awalnya kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kan gitu ya nah ini contoh numerasi ini kemudian ini contoh lagi nah ini gampang ini gampang saja gitu ini hanya berlogika ada sebilang tanah dikerjakan oleh Andi sendiri selama tiga hari tetapi dikerjakan oleh Badu itu dalam waktu empat hari jika mereka berdua bersepakat untuk berjalan bersama karena otomatis kan masih lebih cepat kan ya nah kira-kira berapa hari kan mereka menyusahkan di bidang tanah itu gitu loh kan gitu bapak ibu si A ini hanya nalar penalaran ini sebetulnya dan ini adalah masalah kontek masalah dunia nyata gitu masalah dunia nyata kemudian siapa yang tidak punya rak sepatu dimana saja bapak ibu ketika berada bapak ibu itulah sekarang yang menginspirasi membuat soal yang jelas bahwa sepatu dengan anak-anak orang tua itu berbeda lebarnya ya ternyata sepatu ayahnya agak lebar sehingga butuh 18 cm kalau anak itu adalah 12 cm ibu 16 cm jika ayah ibu dan anak mempunyai rak sepatu sendiri berapa maksimum jumlah sepatu yang bisa termuat pada satu buah rak sepatu bisa nggak pasang ini bilangan ini bilangan gitu jadi jangan sampai saya punya adek rumahnya itu tipe 21 ruang tamunya tahu kan ruang tamu tipe 21 itu hanya 2 x 3 meter 2,5 x 3 meter beli kursi kursi yang tinggi yang panjang itu sampai habis mentok gitu itu artinya apa? oh itu tidak berarti literasi biar rendah dia udah tahu ukuran kamar ruang tamu itu kecil lalu beli kursi biar dia berwibawa biar gaya katanya ceritanya gitu begitu dimasukin ke cuman kursi panjang doang muatnya nah kursi yang kursi yang satu tempat duduk itu yang dua itu nggak bisa masuk itu artinya apa? literasinya dan numerasinya masih rendah jadi nggak pernah dalam kehidupan sehari itu kita tidak pernah literasi di numerasi gitu oke contoh yang lainnya nih Doni dan Roni adalah dua mahasiswa yang kuliah di salah satu perguruan tinggi di kota Jogja mereka berdua berasal dari Solo setiap hari mereka berangkat kuliah dari Solo dengan alat transportasi yang berbeda tapi saya mau minta Bu Mila lagi untuk baca Bu Mila tolong dibacain Bu silahkan silahkan ketika berangkat dari Solo sampai di Jogja Roni berangkat dari Solo sampai Jogja perbedaan rata-rata waktu tempuh pejahandoni dan Roni ada 34 mana dia bisa menentukan benar dan salah tanpa menghitungkan dan ini pun jangan sampai ngarang-ngarang nih kalau ada kereta ya kereta dari Solo ya Solo kemudian 7.20 sampai jam 12 jangan ngarang ini harus ini juga sumber data dari KAI gitu data ini data real waktu tempuh pejahandoni ke Jogja selalu 34 menit lagi dilama dari benar apa salah manakah dari pertanyaan berikut yang dapat menggambarkan keadaan data di samping ini adalah ketidakpastian tetapi kita bisa menyembuhkan diantara yang paling mendekati kesimpulan jadi semuanya adalah diawali dengan stimulus stimulusnya mengangkat masalah dunia nyata semuanya dirasakan merasakan gitu ya seperti ini terus berikutnya lagi ini lewat saja Bapak Ibu ini ceritanya ini harusnya Pak Roji nih yang bisnis jadi ceritanya ini adalah counter es krim es krim kemudian ini counternya counternya dibuatkan seperti gini ini ukuran 1 meter 1 meter nah counter ini supaya bagus cantik dan menarik dilapisi oleh satu apa ini namanya dilapisi oleh kayak wallpaper gitu lah nah kemudian pertanyaan berapa yang dibutuhkan nah kemudian yang kedua ketika ini mau dibuatkan apa sih namanya itu kursi nah ini jadi mau disetting kursi disini kursinya itu ukuran seperti gini ya ukuran dari sini ke sini itu 1,5 meter sementara ini luas ini berapa ini kan 1 meter 1 meter ini tidak diberikan luasnya tetapi kita bisa menghitung ini berapa 1 meter 2 meter kira-kira pasangan kursi ini bisa muat berapa supaya tidak berdesak-desakan estetikanya tetapi ini pertanyaan yang kedua ini bukan persoalan-persoalan yang susah bahkan ini adalah masalah real betul-betul real yang harus kita bisa siapapun tidak memandang dia mata pelajaran apapun kecuali diselesaikan dengan integral kemudian dengan turunan ya nggak bisa itu itu udah materi khusus itu materi khusus kalau ini hanya orang luas cuma panjang kali lebar siapa yang tidak tahu sih sekolahnya dimana kalau tidak tahu luas luas itu adalah panjang kali lebar itu nah terus ini contohnya apa namanya itu oh ini sudah jadi kan ini Bapak Ibu jadi kadang-kadang kita punya WA WA itu kadang-kadang sumber informasi untuk menarik untuk dijadikan sumber soal itu jadi harus jadi stimulus ya jadi itu yang Bapak Ibu dimana ketika kita punya WA ada data-data bisa dijadikan soal ketika kita sedang berada di shopping oh ini bisa dijadikan soal ketika kita iseng-iseng duduk di depan habis kerja sepatu disimpan rak wah rak itu bisa jadi soal ini orang yang sudah terbiasa membuat sesuatu seperti gitu dengan kondisi nyata gitu nah mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan bukan pengennya sih saya pengen mendampingi membuat soal, mengiringi, mendampingi sampai menghasilkan satu produk tetapi ini yang penting kita mengenal dulu ya kita mengenal dulu sudah tahu bukan soal itu hanya berapakah luas persegi panjang yang panjang dan lebarnya masing-masing 10 cm itu namanya sedang bukan masalah konteks bukan masalah dunia nyata, bukan masalah problem tetapi sedang mengajarkan tentang konsep itu namanya nah ini barangkala silang silang Pak silang Pak silang Pak silang Pak mungkin ada batas waktu sampai 30 iya ada batas waktu kayaknya iya 3-1 langsung habis nih ya Pak Uji silahkan halo iya 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 halo Pak Iban oh tadi terputus ya iya 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 ibu itu yang bisa saya sampaikan sehingga Bapak Ibu tahu mengenal inilah soal AKM beda banget dengan soal yang selama ini kita buat pasti beda Bapak Ibu nah inilah membiasakan kita biasakan sama anak dan kita biasakan membuat dengan trik-trik yang saya sampaikan tadi merujuk kepada rambu-rambu yang dari asesmen nasional dan merujuk kepada apa pengalaman hasil kesimpulan dari PISA Indonesia tentang kelemahan dan kekurangan anak Indonesia tentang PISA itu kan mudah-mudahan 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 dapat meningkatkan mutu di SMA Islam Ajar BSD dan saya apresiasi lagi kepada Pak Mukrim yang sudah memfasilitasi teman-teman sehingga kita menyatari sepenuhnya bari Bapak Ibu kebiasaan evaluasi diri dan penilaian diri itu selalu saya ini tahu bahwa saya itu tidak tahu kalau soal itu begitu saya tahu bahwa saya itu bisa bagaimana kita membiasakan untuk melakukan penilaian diri baik terima kasih atas perhatiannya akhirnya sekali lagi saya mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan kekurangan dan kelemahan itulah memang kekurangan yang saya miliki dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sekali lagi bermanfaat bagi kita semua saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Iwan sekali lagi kita kasih aplos buat Pak Iwan dan saya ucap kami ucapkan terima kasih Pak Iwan atas aparan dan waktunya dari tadi kurang lebih dari pagi sampai siang hari ini dan teman-teman semua demikian pemberian beberapa contoh-contoh soal yang diharapkan bisa dijadikan kita bagaimana nanti mendril pola pikir anak yang didril bukan soalnya tadi bagaimana pola anak dalam pembelajaran dalam menganalisa soal nanti mudah-mudahan bisa kita ambil benang merahnya dan diterapkan pada semua mata pelajaran yang ternyata dari tadi tidak khusus ekonomi tidak khusus pelajaran apa tapi memang semuanya di mata pelajaran itu ada mungkin itu saja yang bisa kami langkumkan tidak bisa secara umum kayak simpulkan Bapak Ibu semua bisa menyimpulkan dengan sendirinya dan nanti mudah-mudahan bisa diterapkan dalam semua mata pelajaran mungkin itu saja Panitia akhir dalam sesi kedua ini karena Pak Iwan ada keterbatasan waktu tidak bisa melanjutkan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Iwan ya sama-sama ya akhirnya saya kembalikan mohon maaf saya pamit duluan ya Pak Mukrim ya mohon ingin silahkan silahkan jam 2 ya 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 Pak Iwan baik untuk acara kami kembalikan ke MC untuk menindaklanjuti kegiatan berikutnya sekian dari saya selaku moderator kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ... Tahap ... ... ya Bapak Ibu demikianlah rangkaian acara kita di hari ini webinar assessment kompetensi minimum SMA Islam Al-Azhar BSD Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil bisa kita peroleh dari narasumber kita yang luar biasa, insya Allah ikat jadi kita, kita akan memanfaatkannya dan mengaplikasikannya, insya Allah, amin. Untuk selanjutnya ada penutup, penutup akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Islam Al-Azhar BSD kepada Bapak Haji Muhammad Mukrim SPD, kami persilakan. Terima kasih Ibu Milha, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah luar biasa, semangat Bapak-Ibu sekalian Nah ternyata kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya Ternyata inti dari AKM yang saya pikir literasi, numerasi, kalau literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris numerasi matematika, ternyata memang tidak. Semangat pelajaran ada mengandung itu. Ini ya mudah-mudahan pencerahan yang telah diberikan oleh Pak Iwan ini akan Terus bisa kita kembangkan ya, yang jelas anak-anak kita harus kita persiapkan Mohon betul bahwa tidak sekedar menguasai materi tetapi juga harus mengembangkan penalarannya Intinya gitu Bapak-Ibu sekalian Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada seluruh Bapak-Ibu guru Dan tentu kepada pelaksanaan harian, para kabak, PMPH dan juga terutama Pak Iwan Sudah live dari Zoom ini ya Ya, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besaranya Dan untuk selanjutnya kita terus kembangkan, Bapak-Ibu sekalian Kalau ada informasi atau hal-hal yang terkait dengan AKM Mohon untuk bisa terus kita akuti perkembangannya Dan yang penting adalah kita persiapkan anak-anak kita dalam pembelajaran Itu adalah untuk melatih anak-anak untuk soal-soal yang seperti Tuntutan AKM tadi ya, saya kira itu Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sekalian Atas segala perhatiannya Dengan membaca, sama-sama kita baca hamdara Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita tutup Saya kirim, mohon maaf, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh